Setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19, Bupati Stubondo Dadang Begirto akhirnya meninggal dunia, Kamis sore 26 November 2020. Sebelum dimakamkan, Bupati dua periode itu sempat disolatkan di pendopo. Kedatangannya dengan mobil ambulans sempat disambut penghormatan terakhir dengan sejumlah karyawan. Isak tangis pun tak terbendung. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual. Selamat menyaksikan! Beginilah suasana mobil ambulans yang membawa jenazah Bupati Stubondo Dadang Begirto saat memasuki halaman pendopo Stubondo Kamis malam. Iringan lantunan kalimat tahlil dikemandangkan oleh sejumlah pejabat dan karyawan di lingkungan Pemkap Stubondo yang telah menunggu. Tak sedikit dari mereka yang tak kuasa menahan air mata, sehingga mengakibatkan tangisan histeris. Itu terjadi karena Bupati dua periode itu dikenal sebagai sosok penyabar dan lembut. Setelah dilakukan penghormatan, selanjutnya pria kelahiran pasuruan itu disulatkan oleh tokoh agama setempat serta diikuti oleh ratusan orang. Diketahui, Bupati Dadang sempat menjalani perawatan isentif di Rumah Sakit Abdurrahim selama tiga hari. Sempat dikabarkan, kondisi pria 54 tahun itu membaik. Sehingga, pihak keluarga sempat ingin memindahkan perawatan orang nomor satu di lingkungan Pemkap Stubondo ini ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Surabaya. Insya Allah hari ini juga akan dilakukan pemakaman di Jalan Mawar ya. Tetapi kami ingin memberikan penghormatan ASN. Kita akan menyolati beliau di Pendopo. Jam berapa rencana pemakaman Pak? Insya Allah prosesi di sini jam 7 selesai. langsung dibawa ambulan, kita teman-teman OPD, mungkin ada juga kerabat-kerabat akan memberikan penghormatan terakhir beliau, tapi tidak diturunkan jenazahnya, tetap di dalam mobil, selesai sholat langsung ke pemakaman. Mas Ikan, sepat berapa hari dirawat, kemudian kukul berapa tempatnya tadi meninggal? Kemudian dirawatnya mulai selasa, selasa beliau masuk rumah sakit, kemudian rebu, kemis hari ini. Jadi tadi jam 16.31, yang rencananya tadi pagi kami rapat bersama keluarga, bersama para dokter, untuk bisa mengambil tindakan cepat, karena kalau di sini fasilitasnya mungkin masih kurang, kita ingin dirujuk ke Surabaya, akhirnya bersepakat, kita lakukan karena oksikit dalam darahnya itu sudah turun Pak, di bawah 80. Akhirnya kita pasang ventilator, dan dokter memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bicara terakhir. Sudah seperti itu loh Pak, dokter itu, karena ketika dipasang ventilator, itu diistirahatkan Pak, jadi di suntik, apa namanya, dius, nah beliau sudah tidak sadar, nah jam 1 perencana kita sudah akan bawa Pak, karena jam 12 itu sudah baik, posisinya dia sudah 97. Ternyata jam 1 kurang seperempat itu, itu sudah 84, Pak, turun, terus, turun Pak. Sayangnya tidak berani dokter mengambil untuk risiko dibawa ke rumah sakit di Surabaya, Pak. Padahal kita sudah kontak juga, dokter. Kalau di hari kemarin, kondisinya stabil Pak. Pemakaman Bupati Stubondo tetap menerapkan protokol kesehatan. Terpantau, keluarga dan puluhan masyarakat setempat juga menyaksikan langsung proses pemakaman di TPU Kelurahan Patokan, Kecamatan Kota Stubondo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sampai jumpa!